Buat kamu yang pertama kali nyoba rafting, pasti bertanya-tanya Bagaimana keamanannya? Volume airnya aman gak? Kalo cuaca lagi musim hujan, gimana? Aman gak sih? Berapa lama durasi raftingnya? Untuk membawa HP atau kamera, kira-kira aman gak? Kalo yang gak bisa renang, kira-kira aman juga gak? Terus, usia berapa aja sih yang dibolehkan untuk rafting? Apakah boleh bawa anak-anak? Nah, semua pertanyaan itu adalah pertanyaan aku juga pas pertama kali mau rafting Apalagi kebetulan sehari sebelum rafting lagi hujan seharian Wih, parnonya luar biasa sih Mencoba nyari tau kesana kesini dari segala pertanyaan itu tapi gak dapet jawaban Nah, akhirnya aku nekat berangkat walaupun was-was karena cuaca Dan memang sudah DP juga sih dengan pengolah kegiatan tersebut Nah, setelah mencoba rafting di pertama kalinya aku nyoba kasih kesimpulan dari semua pertanyaan yang ada di pikiran aku Dan aku bakalan jelasin semuanya di video ini Makanya wajib banget tonton sampai akhir supaya bisa membantu dari kegalauan kalian yang pertama kalinya mau coba rafting atau poinball Ini dia perjalanan aku dari Bandung menuju Pangalengan Tepatnya Situ Cilenca Situ Cilenca ini lagi rame banget dikunjungi para wisatawan Banyak banget yang camping disini dengan membawa tenda sendiri Dan ada juga yang menyediakan penginapan dengan ala-ala tenda gitu Karena aku disini bareng sama romongan tim ayamku Ayamku adalah supplier ayam di Bandung Jadi kalian bisa langsung aja klik webnya yang udah aku cantumkan di deskripsi kalo kalian kepo sama ayamku ya Jadi kami hanya pulang pergi tanpa nginep di Pangalengan ini Dan tujuan kami mau poinball dan rafting Sesuai yang dijelaskan di awal tadi Aku bakal jelasin sedetail-detailnya pengalaman pertama aku untuk rafting dan poinball ini ya Nah untuk perjalanannya alhamdulillah cuaca cerah Padahal sehari sebelumnya hujan seharian loh Untuk kendaraan gak terlalu ramai Jadi kami gak kena macet Jalanannya pun aman Lumayan bagus Gak berlubang Dan akhirnya kita sampai di lokasi pengelola yang sudah aku reservasi seminggu sebelumnya Sebetulnya disini banyak banget tempat pengelola untuk wisatanya Tapi aku random aja gitu milih tempat ini untuk kegiatan rafting dan poinball Pengelolanya menyediakan beberapa paket permainan dan menyediakan juga paket sarapan pagi, makan siang Ada juga paket yang gak menggunakan makan siang ataupun sarapan pagi Nah karena aku gak mau ribet lagi cari tempat makan Jadi aku ambil paket makan siang Supaya sehabis permainan kita bisa langsung makan Dan paket yang aku pilih yaitu poinball, rafting, makan siang, tempat istirahat, dan jasa dokumentasi Harga yang tercantum Rp260.000 Tapi kami bisa nego sesuai jumlah peserta yang ikut permainan ini Menurut aku harganya worth it banget sih Karena aku sangat-sangat puas setelah aku menikmati semua permainan dan makan siang Dan disini kami diangkut menggunakan callback Jadi kayak hewan kurban ya Kendaraan ini membawa kami ke tempat poinball Seru sih Sebelum permainan kami diberikan arahan dulu mengenai cara permainannya Jujur, deg-degan, takut ketembak Karena ini pertama kalinya aku nyoba poinball Eh tau gak sih si AA yang mengarahkannya lucu banget loh Bikin suasana gak tegang jadi banyak bercandanya Tapi maaf banget ya disini aku gak rekam selama permainan Karena memang gak ada orang yang bisa diandalkan untuk memegang HP Sebetulnya bisa aja sih ke si AA pengeluhannya Tapi aku lupa banget saking tegangnya Jadi aku gak inget untuk merekam saat permainan Setelah selesai poinball kami lanjut rafting Oh iya untuk susunan permainannya kita bisa atur ke pengelolanya ya Kalau aku pertama yang dilakukan painball dulu baru rafting Supaya setelah basah-basahan kita bisa langsung ganti baju, makan siang, dan istirahat Karena tempat pengelola yang aku pilih ini letaknya ada di tengah-tengah situ Cilenca Jadi kami berangkat dari titik tengah ini ya Bukan dari situ Cilencanya Untuk yang mau bawa HP usahakan menggunakan pelindung HP anti air ya Seperti yang kita pakai ini Tapi sebisa mungkin beli yang berkualitas Karena aku beli yang murah meriah Jadi ada salah satu orang yang kena korban HPnya kena air Hmm kasihan Berhubung dompet HPnya gampang sobek Jadi akhirnya airnya masuk deh Setelah selesai pengarahan kita lanjut ngantri untuk melakukan rafting yang sebenarnya Deg-degan eeey Lihat yang ngantrinya banyak banget Tapi Alhamdulillah tim pengelola yang kami pilih gesit banget Dan memastikan kami untuk naik perahu dengan cepat Jadi paket yang kita pilih itu kan sudah termasuk jasa dokumentasi Nah aku pikir kita tuh bakalan difotoin sama kameranya mereka Ternyata paket jasa dokumentasi itu HP kita yang dibawa si akangnya Untuk mendokumentasikan kegiatan rafting kita Mulai dari video dan foto Jadi si akangnya lari-lari ngejar perahu kita untuk mendokumentasikan Dan kalau kalian mau tambah foto menggunakan kamera yang disediakan si akangnya Berbayar 100 ribu Karena menurut aku sayang aja gitu Kalau gak difoto pakai kamera beneran Supaya hasilnya bagus walaupun dari jarak jauh Jadi akhirnya aku pilih tambah kamera untuk foto-foto kita Dengan berbayar 100 ribu Dan bener aja dong hasil fotonya bagus semua Ekspresi shock kita pas lagi main rafting terlihat jelas Gokil parah sih ini mah Wah 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 Mantap ya Wah Wah Ini udah Oke kita bahas untuk keamanan rafting ini ya guys Jadi untuk volume airnya bisa diatur dari tempat awal kita mengantri itu Di sana ada pengaturan debit air Pokoknya gak perlu khawatir mau cuaca hujan ataupun kemarau Debit air pasti terjamin aman Nah kondisi kita saat ada di perahu itu memang terlihat kalau air tuh deres banget dan dalam banget Padahal ini tuh kebilang tidak deres dan gak dalam Gak usah khawatir untuk keamanannya terjamin Karena di beberapa titik yang cukup sulit dilalui itu selalu ada petugas yang berjaga Dan tentunya membantu ketika perahu atau pengunjung ada kendala Nah selama aku rafting banyak juga kok anak-anak yang mengikuti rafting ini Jadi menurut aku aman-aman aja ya Yang penting anaknya pemberani jangan dipaksakan kalau anaknya takut Itu mah bukan berenang modus pipis Keseruannya bukan hanya ketika menikmati arus air atau raftingnya Tapi petugasnya baik-baik Si akang yang ada di perahu ataupun si akang yang motoin tuh pada gokil Selalu menghibur jadi bikin suasana tuh gak kaku ataupun tegang Pokoknya puas banget deh bikin nagih seriusan nagih banget Setelah selesai kita diantarkan menggunakan mobil ke tempat kita beristirahat Seru sih dan yang jelas dingin banget Setelah selesai mandi kita pun langsung makan siang dengan menu yang cukup komplit dan enak Gak perlu lagi deh cari tempat makan Dan Alhamdulillahnya lagi dikasih tempat istirahat yang nyaman Jadi bisa sambil istirahat menjelang pulang Nah di penghujung acara aku buat acara tuker kado Supaya ada kenang-kenangan dan gak ngantuk aja gitu selama perjalanan pulang Kado yang kami bawa wajib seharga 10 ribu dengan kemasan kresek hitam Sederhana tapi seru tentunya Ada door price uang tunai yang bikin makin seru Oke deh sampai disini dulu ya semoga membantu kalian yang lagi cari info seputar wisata Dan kalaupun ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar ya Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax